Ramalan 12 Zodiak bagian kedua Selamat datang kembali di Ramalan Zodiaku ID Ini adalah bagian kedua untuk Zodiak yang belum disebutkan di video bagian ke satu Baiklah Sebelum dimulai mohon teman Teman bantu kami klik subscribe dan juga like dan juga sare agar bermanfaat untuk orang lain Mari kita mulai saja Ramalan Libra Minggu ini Tanggal 16 Juli Tanggal 22 Juli tahun 2018 Ramalan Umum Jangan meninggikan harapan orang lain jika kamu berniat mengecewakannya Dan jangan berjanji jika kamu tidak berniat untuk menepatinya Belajarlah untuk lebih disiplin Orang-orang yang mendukungmu selalu berharap Kamu bisa melakukan yang terbaik Pastikan untuk tidak mematahkan harapan mereka Iringi setiap usahamu dengan doa Perhatikan lagi kesehatanmu Jangan memaksa terlihat bugar dan fit jika memang tubuh kamu butuh Istirahat Ramalan Cinta Yang single Untuk berkonsentrasi Jangan berkonsentrasi Dan juga dengan diskon yang sebenarnya hanya menipu kamu Tunggu Tunggu hingga minggu depan jika kamu ingin belanja Ramalan Scorpio Minggu ini Tanggal 16 Juli Tanggal 22 Juli tahun 2018 Ramalan Umum Setiap orang berhak untuk berharap Tapi bukan berarti kamu bebas meninggikan harapan kamu Kamu harus Siap dengan rasa kecewa Jika tidak ingin kecewa Jangan terlalu berharap kepada sesama Sama seperti minggu-minggu sebelumnya Usahakan untuk tetap tenang dan berpikir positif dalam menyelesaikan segala hal Ada banyak hal baru di hidup kamu Tetap semangat dan jangan mudah goyah apalagi terpengaruh dengan sekitar yang belum tentu tidak baik untukmu Ramalan Cinta Single Perasaan Sedang Tidak Menentu Perhatian dari mantan membuat Kamu merasa tidak nyaman HMM Tidak perlu terlalu berharap banyak lebih baik Kalian hanya menjadi teman saja Tidak lebih dari itu Di hatimu sudah ada sosok baru yang bisa jadi Lebih baik dari mantan Tapi bukan berarti kamu boleh jatuh cinta melebihi apapun Siapkan hatimu lebih kuat lagi karena perkara jodoh tidak ada yang tahu Yang berpasangan Cobalah untuk menerima kesibukannya Meskipun susah tidak ada salahnya untuk mencoba Terima alasannya sebaik mungkin Meskipun berat semua masalah yang kalian hadapi pasti selesai dengan baik Tetap jaga komunikasi walau jarak dan waktu serta Kesibukan memisahkan Rasa percaya kalian akan selalu menguatkan dan membawa hubungan tetap berada di arah yang benar Ramalan Keuangan Saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuat keputusan yang baik Jangan mudah Tergoda dengan pendapat orang lain Konsisten dan yakin bahwa pilihan kamu adalah yang terbaik Minta pendapat itu memang penting Tapi kamu sendiri yang tahu apa yang sebenarnya kamu ingini Selalu semangat dan anggaplah semua sedang baik-baik saja meski pada kenyataannya sedang tidak baik Jangan terlalu boros Semua ada batasnya Bedakan antara keinginan dan kebutuhan Minggu kemarin sudah ada banyak barang yang Kamu beli Kini saatnya untuk lebih berhemat dan cerdas dalam berbelanja Ramalan Sagittarius Minggu ini Tanggal 16 Juli Tanggal 22 Juli tahun 2018 Ramalan umum Jangan pernah mengulang kesalahan untuk kedua kalinya Belajarlah dari kesalahan Sepahit Apapun itu Belajar untuk menerima keadaan Meskipun berat pasti kamu dapat melakukannya Jangan egois apalagi ingin selalu memang sendiri Sesekali kamu butuh merendah di hadapan orang lain khususnya orang yang Begitu kamu sayangi Ingat kesehatanmu Hindari begadang hingga larut malam Ramalan cinta Single kangen dengan mantan memang sulit untuk ditahan Jangan lupakan sakit yang pernah dia lakukan Lebih baik kalian menjalin hubungan Pertemanan saja Yang lalu biarlah berlalu Berusahalah untuk membuka hati untuk orang yang baru Tuhan telah mempersiapkan seseorang yang paling berharga untukmu Yang berpasangan Secuek apapun dia jangan lupa untuk memberi Perhatian Tentu kamu tidak ingin mencari perhatian pada orang lain bukan Sesekali mengalah ke pasangan akan membuat hubungan kalian tetap berjalan baik Rasa percaya pasangan pada kamu pun akan meningkat Selama kamu tidak menuntut banyak hal darinya Ramalan keuangan Ramalan keuangan Karir kamu sedang melesat tinggi Gunakan kesempatan promosi saat ini dengan sebaik mungkin Jika memang ada yang membuat rekan kerja tidak nyaman Wajar Saja Namanya juga bekerja sama ada yang tidak cocok adalah hal yang wajar Tetap satai namun juga selalu hati-hati Nampaknya keuangan kali ini cukup buruk Sudah saatnya untuk mengambil tabungan Ingat Ambil sedikit saja dan buat itu mencukupi kebutuhan kamu sampai keuangan membaik Ramalan Capricorn Minggu ini Tanggal 16 Juli tanggal 22 Juli tahun 2018 Ramalan umum Jangan mengambil keputusan saat kamu merasa tidak nyaman Tetap tenang Dan kendalikan emosi kamu Keputusan yang gegabu justru akan membuat kamu menyesal Sikap gegabu kamu justru akan merugikan kamu sendiri Sebaliknya Saat kamu menjadi pribadi yang tenang dengan banyaknya tekanan Akhir-akhir ini Semuanya akan baik-baik saja Orang lain juga akan memberikan dukungan yang mengesankan Minum air putih yang banyak juga demi dapatkan tubuh yang senantiasa fit dan pikiran fokus Ramalan Cinta Singel Ada seseorang yang sedang memperhatikan kamu Dia bukan orang baru Kamu sudah mengenalnya meski tidak begitu baik Tidak ada salahnya untuk mencoba lebih terbuka Tetap tenang dan jalani perkenalan yang Lebih spesial ini dengan tetap hati-hati Jangan mudah berharap lebih padanya Karena belum tentu dia mengharap suatu hal yang sama padamu setelah perkenalan ini Yang berpasangan Perasaan sedang campur aduk Jika memang ada masalah sebaiknya segera ungkapkan Jangan memendam perasaan kecewa Jika tidak ingin muncul salah paham Ajak pasangan bicara baik-baik mengenai kelanjutan hubungan kalian Sebagai seorang wanita Kamu pun butuh kejelasan tentang hubungan ini Ramalan keuangan Belajar untuk menerima keadaan Kadangkala yang diharapkan seringkali tidak sesuai dengan harapan Sakit memang Tapi bukan berarti terus menyesalinya Usahakan untuk lebih tenang Sabar dan menyelesaikan Pekerjaan ini dengan hati-hati Usahakan agar mood kamu tidak semakin buruk demi kinerja yang tetap optimal setiap harinya Perencanaan keuangan yang kurang tepat minggu kemarin membuat keuangan kamu di minggu ini Cukup memprihatinkan Bergayalah sesuai isi kantong dan jangan mudah terbujuk rayu teman-teman yang memang hobi belanja dan punya banyak uang Jadilah dirimu sendiri yang tak ingin dipandang mewah oleh orang Lain, jangan pernah memaksakan kehendak Aquarius Minggu ini Tanggal 16 Juli Tanggal 22 Juli tahun 2018 Ramalan umum Percaya diri saja tidak cukup Copalah untuk lebih bijak dan penuh semangat Jangan mudah terpengaruh oleh omongan orang Lain, berpikir lebih positif akan membuat segalanya lebih mudah Dengan usaha dan doa, segalanya akan membaik Kamu hanya perlu menjalaninya dengan penuh lapang gada, hati-hati dan waspada Usahakan agar senantiasa, tidur tepat waktu demi dapatkan kesehatan yang selalu optimal Ramalan cinta, single, cinta tidak hanya butuh dikejar tapi perlu untuk diraih Tetaplah berusaha mendekati sosoknya dengan elegan dan tidak murahan Jangan pula, menaruh harapan terlalu tinggi padanya Ketika harapan kamu sedikit melenceng dari kenyataan Sadarilah ada kalanya hidup perlu kejutan dan hal yang baru Yang berpasangan Semua hal memang harus dijalani dengan sebaik Mungkin, beda pendapat adalah hal yang biasa Kalian hanya perlu lebih dekat lagi Menjaga komunikasi agar makin baik dan pastikan untuk selalu percaya satu sama lainnya Hubungan yang kalian bina Selama ini akan baik-baik saja selama kalian lebih bisa memahami satu sama lain Ramalan keuangan Banyak tawaran pekerjaan baru Tapi jika kamu kurang merasa nyaman jangan ragu untuk menolaknya Tekuni dulu pekerjaan Kamu saat ini Kalaupun ada sedikit masalah dengan rekan kerja itu hal biasa Kamu hanya perlu lebih tenang dan memutuskan segalanya dengan pertimbangan yang matang Meski keuangan terus membaik untuk Sementara keinginan jalan-jalan kamu ditunda dulu Bersantai di rumah dan berkumpul bersama keluarga jauh lebih menyenangkan dan yang pasti lebih hemat Enggak ada salahnya hanya di rumah untuk melepas penat Toh ini memiliki banyak manfaat terutama buat keuangan kamu P-A-R-E-N-T-I-N-G-L-I-F-E-S-T-Y-L-E-R-E-L-A-T-I-O-N-S-H-I-P-V-I-D-E-O P-M-A-L-E-Z-O-D-I-A-K-P-I-S-C-S P-I-S-C-S Februari tahun 19 Maret tahun 20 Ramalan Pisces Minggu ini Tanggal 16 Juli Tanggal 22 Juli tahun 2018 Ramalan Umum Ikuti kata hati kamu Minggu ini kamu akan bertemu Dengan banyak hal baru Selain bertemu dengan banyak kebahagiaan Kamu juga akan bertemu dengan kesedihan yang cukup menyakitkan Jangan memaksakan diri jika memang kamu tidak sanggup Belajar untuk mengatakan segalanya Dengan lebih baik Ada sedikit masalah dengan gigi Sedikit nyeri sehingga membuat kamu malas makan Jaga dengan lebih baik kebersihan dan kesehatan gigi Ramalan Cinta Single Memang berat apa yang kamu alami Saat ini Yakinlah hal yang terlihat sulit akan mudah pada akhirnya Jalani aktivitas seperti biasa dan cobalah untuk selalu tersenyum apapun keadaannya Kalau memang ada seseorang yang coba mendekati kamu Bukalah hati kamu Coba dulu berkenalan dan jangan terlalu tergesa-gesa dalam mengungkapkan perasaan suka maupun tidak suka kamu Yang berpasangan Kata orang yang baik bukan berarti yang terbaik Sampaikan keinginan dan Tujuan kamu menjalani hubungan ini Dalam menjalani hubungan Setiap pasangan pasti ingin hubungan itu menuju ke arah yang lebih serius Kalau pasangan masih ingin main-main dan menunda-nunda ikatan yang lebih serius Pikirkan lagi apakah benar ia yang terbaik Ramalan Keuangan Minggu yang penuh kejutan Di pertengahan minggu kamu akan mendapat kejutan untuk kelanjutan karir kamu di masa depan Walau begitu Ada beberapa Orang yang tak suka dengan kejutan manis ini Tetap relax Hindari emosi apalagi menyombongkan diri Berbagilah kebahagiaan dengan rekan kerja Keluarga juga sahabat tidak ada salahnya Keuangan kamu minggu ini cukup Aman Tidak ada salahnya mengajak ngopi dan makan enak bersama keluarga dan sahabat kamu Meski begitu tetap ingat Jangan menghambur-hamburkan uang jika memang kamu punya rencana besar yang membutuhkan banyak Uang di masa depan Sekian prediksi mingguan untuk 12 Zodiac Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like Dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain Jangan ketinggalan juga video selanjutnya Dengan Klik logo lonceng di pojok kanan Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih